Hai Assalamualaikum apa kabar mam semua di rumah saya doakan semoga sehat selalu ya Nah hari ini saya akan memasak olahan tempe dan telur dengan bumbu sambal ini pedasnya bikin lagi Nah seperti apa simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu ya terima kasih nah disini saya menyiapkan ada 6 butir telur yang sebelumnya sudah saya rebus dan juga sudah saya kupas ya kulitnya lalu disini telurnya akan saya kerat nah kira-kira seperti ini dan ini jangan terlalu dalam ya mam ini ekstra hati-hati biar nanti tidak sampai terputus ya nah ini tujuannya dikerat supaya biar bumbunya itu meresap dan juga biar cepat matang ya mam nah lakukan hal yang sama sampai telurnya semuanya habis ya atau sampai selesai dan jika semuanya sudah selesai saya kerat ini akan saya sisihkan terlebih dahulu untuk bahan kedua disini ada tempe balok sebanyak 1 balok ya mam ini ukuran sedang disini saya gunakan tempe yang terlapis dengan daun ya lalu disini tempenya akan saya potong memanjang terlebih dahulu seperti ini nah setelah tempenya dipotong panjang lalu disini akan saya potong-potong lagi tempenya nah disini saya potong jadi 2 bagian seperti ini dan ini untuk tempenya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya mam nah jika semuanya sudah selesai dipotong ini siap untuk digoreng nah siapkan minyak yang panas cukupnya lalu masukkan tempenya terlebih dahulu ya ini tempenya digoreng sampai berubah warna kecoklatan ya mam dan ini digoreng dengan api sedang ya jangan terlalu besar biar nanti tempenya itu tidak mudah gosong nah ini saya masukkan semuanya dan saya ratakan biar semuanya terkena dengan minyak panas dan jangan lupa dibalik ya mam biar matanya itu merata dan juga biar tidak gosong ya nah ini sudah kecoklatan ya ini saya balik jika nanti matengnya sudah merata seperti ini ini akan saya angkat lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu nah disini tempenya saya goreng crispy ya ini boleh juga digoreng setengah matang ini bisa disesuaikan dengan selera ya mam nah ini tempenya sudah selesai semuanya sudah saya goreng ini akan saya sisihkan terlebih dahulu selanjutnya telur disini akan saya goreng juga ini juga telurnya digoreng sampai kecoklatan ya sampai matang ini telurnya juga bisa digoreng setengah matang ya mam bisa disesuaikan dengan selera juga ya nah ini saya ratakan biar supaya terkena minyak panas nah ini tadi sudah saya balik ya mam ini sudah kecoklatan ini sudah merata ya kecoklatannya nah kira-kira seperti ini ya mam selanjutnya jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini ini telurnya akan saya angkat ya lalu akan saya tiriskan nah ini semuanya sudah selesai saya goreng lalu disini telurnya juga akan saya sisihkan terlebih dahulu ya nah langkah selanjutnya disini saya sudah menyiapkan rebusan air secukupnya saja ya mam lalu disini bahan bumbunya akan saya rebus terlebih dahulu ada 10 siung bawang merah lalu ada 5 siung bawang putih selanjutnya ada 100 gram cabai merah keriting dan ada 10 cabai rawit nah ini semuanya nanti direbus ya ini saya tambahkan 2 tomat merah ini direbus sampai semua bahan-bahannya layu ya mam kurang lebih 5 menit ini akan saya tutup kembali ya biar cepat matang dan cepat mendidih nah jika sudah mendidih ini akan saya cek ya mam ini akan saya cek untuk memastikan semuanya sudah layu ya nah ini semuanya sudah layu lalu disini akan saya matikan apinya atau kompornya lalu disini nanti akan saya saring ya saya buang ini airnya nah selanjutnya disini saya sudah menyiapkan chopper lalu masukkan bumbu sambal yang tadi sudah direbus ya ini juga bisa dihaluskan menggunakan ulek ya mam atau cobek ataupun menggunakan blender ya nah disini saya tambahkan sedikit air nah ini dia bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya mam dan ini dia hasilnya kira-kira seperti ini ya sudah dihaluskan selanjutnya siapkan minyak panas cukupnya lalu masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya mam dan disini akan saya tambahkan ada 2 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk yang sudah saya robek atau saya potong-potong semuanya diaduk supaya tercampur rata dan ini dimasak sampai bumbunya matang ya mam sampai bumbunya matang tanah ini saya aduk terus biar tercampur rata dengan minyak panas nah jika sudah tercampur rata lalu disini akan saya tambahkan ini ada 1 balok gula merah yang sudah saya sisir lalu setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur ini semuanya diaduk supaya tercampur rata ya dan dimasak sampai gula merahnya itu benar-benar meleleh ya jika pengen agak manis bisa ditambahkan gula pasir ya mam ataupun gula merahnya bisa ditambahkan lagi nah ini semuanya saya aduk terus ya biar nanti tidak gosong dan supaya di bawahnya itu tidak merekat ya mam lalu setelah itu masukkan tempe yang sudah dikoreng dan juga telurnya ini semuanya diaduk supaya tercampur rata ya dengan bumbunya biar bumbunya itu meresap ke dalam tempe dan telurnya ya ini semuanya dimasak sampai tempe dan telurnya itu benar-benar terlumuri dengan bumbu nah kira-kira seperti ini ya mam hmm disini aroma dari sambalnya sangat sedap sekali apalagi ada daun jeruknya ya ini sangat kuat sekali aromanya lalu disini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim hmm ini rasanya sudah pas ini enak sekali ini sangat pedas nah jika pengen pedas bisa tambahkan lagi ya cabai rawitnya tapi jika pengen tidak agak pedas bisa dikurangin lagi ya mam nah ini semuanya sudah matang lalu disinakan saya sajikan terlebih dahulu nah ini dia olahan telur dan tempe goreng dengan bumbu sambal siap untuk dihidangkan ya mam ini sangat enak sekali dan ini sangat cocok dihidangkan dengan nasi hangat ya ini pedasnya bikin lagi nah mam si rumah selamat mencobanya ya dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencobanya ya selamat mencobanya ya